Intro Dalam kehidupan, Shodo dan rejeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Dan malam hari ini, sudah ada 30 kandidat pria pencari cinta di belakang saya. Dan ini adalah dia ke-30 kandidat wanita. Dan mereka akan berjuang mencari cinta sejatinya di garis tangan. Oke, dan sekarang saya akan ambil fisball. Kita akan mulai dari kandidat wanita. Gantian ya. Oke. Bersiap-siap, berdoa lah. Mudah-mudahan nomor kalian yang saya ambil. Dan nomor 24. Oke, thank you. Nomor 24. Wah, beruntung. Wah, bawa tas. Wah, kipas angin. Ica, wanita cantik yang tak pernah pacaran karena takut dengan maminya. Apakah Ica mendapatkan cinta pertamanya malam ini? Oke, namanya siapa? Ica. Ica? Oke, ini parfumnya wangi banget nih ya. Oke, umur berapa? 22 tahun. 22 tahun. Oke, kenapa nih bawa kipas terus nih? Kenapa nih? Iya, soalnya biar gak kepanasan aja. Aku tuh alergi panas. Aduh, kali ini kenapa sih julid banget? Miskin ya? Aku gak ngatauin panas. Oke, oke, oke. Oke, oke. Maaf, ini bawa tas begini apa? Iya, karena ini tas aku tuh mahal. Soalnya beli di luar negeri. Jadi aku tak tahu sih dong, jangan uang. Sabar, sabar, sabar. Kenapa sih kalian pada protes iri yang gak punya ya? Iya, iya, iya. Oke, oke. Kamu umur? Umur berapa tadi? 22 tahun. 22 tahun. Udah pernah pacaran sebelumnya? Belum pernah. Oh, belum pernah pacaran? Belum pernah pacaran? Enggak ada yang mau apa gimana sih? Enggak mau. Enggak, soalnya aku tuh sama mami aku tuh gak boleh pacaran. Sama maminya gak boleh pacaran? Dilarang gitu? Iya. Nah, makanya aku ikut garis tangan supaya aku dapat pacar. Diam-diam ikut garis tangan ini? Iya. Oke. Nah, sekarang ada kandidat-kandidat cowok yang ada di sini nih ya. Kira-kira apa kriteria kamu nih? Aku tuh maunya tuh yang gondrong. Gondrong. Terus ganteng sama yang maco. Ganteng, maco, gondrong. Iya, yang ngerasa gondrong, maco, ganteng. Berdiri yuk. Oke. Tapi saya mau nanya sama kamu nih. Kamu tuh belum pernah pacaran berarti belum pernah dipegang, dicium cowok gitu. Belum pernah? Belum pernah. Oh, iya, iya. Nih, kalau dapat pacar gimana nih? Iya, aku juga pengen ngerasain ciuman, pegangan tangan. Darang nih. Nah, sekarang nih, pilih dari sembilan orang ini tiga orang. Aku pilih nomor lima. Lima. Dua belas sama nomor... Ini yang pake jaket jeans. Nomor dua lima. Oh, turun. Tuh, dua lima, dua lima. Lima, dua belas. Dua lima, turun. Asik. Oh. Oke, oke, oke. Yaudah, sekarang tiga-tiganya gondrong. Kenapa suka cowok gondrong nih? Kenapa aku pilihnya yang gondrong? Gondrong soalnya tuh lebih keren, terus maco, sama kalau rambutnya panjang kan biar bisa kramas bareng, krimbat bareng. Salon, kramas bareng, di salon, di salon. Di salon, di salon. Iyalah, kerimbat bareng, kramas bareng, iya kan bener ya? Kalau cowok-cowok rambut pendek mungkin jarang yang dikerimbat ya kan cowok-cowoknya kan? Oke, yaudah sekarang kalau gitu ada tiga orang di sini kamu mau ngapain? Coba silahkan. Aku boleh kesana? Boleh dong, boleh. Oke. Aku mau megang rambutnya, boleh ya? Rambutnya bagus ya, tapi kok yang depannya ilang ya? Botak tua lu. Aku geser ke yang lain. Oke, geser. Ini oke sih, keren juga ya. Janten juga. Ayam, ayam, ayam. Janten juga. Lata pak. Lu, dia nyari maco. Lu cowok maco lata. Orang cowok maco tuh kagak ada yang lata. Ayo. Oh enggak, saya mah tadi acting aja. Jimik, jimik. Oke, silahkan-silahkan aja Tica Maksudnya kayaknya aku tau deh mau eliminasi yang mana Aku eliminasi dia aja ya Yang mana? Nih, yang ujung Oh, yang mata tadi? Iya Ya udah, kalau begitu tinggal dua orang ini ya Oke, Tica silahkan balik Oke, Tica balik Oke, dan tinggal nama siapa? Namanya Dodi Dodi dan Prio Oke, kalau begitu kita panggil saja langsung Arby dan Tiger Oke, Prio mana Prio tadi ya? Prio Pria putih berambut gondrong ini menarik perhatian Ica Apakah Prio berhasil menaklukkan hati Ica? Oke, saya mau tanya kamu Kamu menikahi gadis anak orang kaya ini Udah siap nih? Siap banget lah Siap ya? Saya juga kaya mas Kerja, kerja Oke, apa sih lu? Saya trading saham mas Apa? Saya trading saham online Trading saham online? Iya Online? Iy, ujuh mobil saya nih Saya bawa duit juga nih Lagi-lagi korang gembel kayak gini nih ya Oke Jadi trading saham nih? Iya Pacaran terakhir kapan? Nah udah lama sih, empat tahun lalu Apa? Udah lama, empat tahun lalu Empat tahun lalu Iya, saya sibuk banget Ya, akhir loh Ini kunci mobil kenapa ditongol-tongolin begini? Kayaknya Gini Bentar, bentar, bentar Agak susah ngeluarin Karena banyak banget nih Oh Semua nih Banyak duit Oh iya Lalu bagi-bagi Mau? Kalau seorang kaya Eh, buat kamu dibagi-bagi Kaya ya Ini meyakinkan nih Oke Ya udah Kalau begitu Intinya Lu memang udah empat tahun gak pacaran Artinya nyari Cewek yang Serius sama lu ya Ya, sebenernya sih Saya gak peduli Dia mau kaya Atau kismin gitu ya Tapi Kalau dia memang kaya Berarti emang Saya beruntung ya Gitu? Iya Gak peduli dia orang kaya Apa enggak? Kebetulan aja ya Oke, gimana? Taigor Apa yang kamu lihat Dari Perion? Iya, Mas Luya Di sini aku Kayak mencium Aroma arang Yang panas Seperti kebakar Sebentar, Buyo Aku ingin melihat telinga kamu Kenapa kau panas sekali telinga kamu? Kenapa? Kamu panas Kerasa panas Sebentar, teman-teman Coba saya minta Satu mangkok es batu Satu mangkok es batu Iya, Mas Oh, saya di sini Muncul di belakang Coba kamu pegang Dua-duanya Tangan kamu Gini Oh, dia panas Kerasa panas ya Gini Aku gak ngerasain dingin Tetap panas Tetap panas Karena prio ini Di tubuhnya ini Terselimuti Hawa-hawa panas Dia orang yang mempertaruhkan Apa saja Untuk hawa nafsunya, Mas Lihat saja Lihat saja Wah Tau Hal ini yang kamu pegang Langsung cair kan Sotoy lo Itu es yang kamu pegang Langsung cair kan Emang udah mau cair Iya, langsung cair Langsung cair loh Gue gak sopan sama lo Eh 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 Lu ngapain lo Eh Hei Lu so tau lo siapa lo emang Lu jangan gitu Lu jangan gitu loh Lu so tau lo siapa lo Eh Lu jangan masuk-mujuk Lu juga gak suka sama lo Berarti kamu salah ya Eh Wah lu nantangin lo Gue gak takut lah Sekarang gimana cewek mau tertarik sama lo Kalau menternya gaya lo juga kayak begini Lo emosi teriak-teriak kayak begini Oke sekarang gini aja deh Lu tenang ya Turun Jangan nafsu Masih begitu Apaan sih Apaan lagi nih Gue tau lo di dalem Masuk Eh Turunin tuh Turunin tuh Turunin tuh Enak aja lo Lo preman apa gimana Eh Eh Tunggu dulu 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 Masalahnya apa Masalahnya apa Tunggu dulu Dia sudah ngancurin Hidup adek gue Sekarang hidupnya Berantakan Adek lo sama dia Kenapa Dipacarin sama dia Pak Ya udah yang putus Yaudah gak cocok lagi mungkin Tapi Hidup adek gue Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu dulu Gak lo bener gak kenal sama dia Enggak Gak kenal Yakin Iya Oke Yaudah kita lanjutin lagi ya Tadi lo marah sama Tigor kan Iya Apa yang Tigor rasakan itu Gue jadi bikin gue penasaran nih Iya kan Jadi penasaran ada apa Dan dengan masuknya orang tadi Gue makin curiga Jangan-jangan memang ada sesuatu yang Lo sembunyikan disini Iya kan Enggak Gak ada Gak ada Gino lagi Lihat 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 Siapa Apa ini tuh Siapa 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 Ini siapa Siapa Ini adek gue pas Oke Siapa namanya Hah? Hah? Oh dia gak bisa ngomong? Namanya Susan pak Namanya Susan? Halo kamu bisa denger saya? Dia depresif pak Terus Uang dia tiga ratus juta Nah diambil sama dia Nunggu ya.. Gue gak kenal mu orang yang siapa? Berangkat lu Ini siapa lu Berangkat lu Gak kenal gua sama lu Hah? President kenapa dia depresi gini saya enggak tahu Mas dia enggak bisa ngomong dan lumpuh juga tapi kamu kenal gak prio sama cewek ini enggak ha ha enggak oke gimana kalau gini kita relaksasi aja gampang enggak usah deh enggak usah begitu-begituan tuh jatuh tuh jatuh tuh enggak saya nggak bisa disuap ini kan demi eh nggak bisa disuap digaris tangan nggak bisa disuap ada lonceng duduk sini ya prio mau atau enggak di relaksasi udah jujur ya udah belum jujur kalau dujur duduk sini enggak takut dong bukti nama lu semua nyanyi takut gua lonceng oke prio sekarang fokus dulu ke depan kamu kenal sama orang ini enggak kenal sama cowok ini enggak kenal sama siapa ini enggak 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 benar enggak kenal iya enggak kenal bukan pacar lo eh eh enggak lah gila gua pacaran eme kayak begini enggak lah bukan bukan oke 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 nah tenang 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 oke oke ya udah bi langsung aja bi oke sekarang atur nafasnya dulu fokus ke depan tarik nafas dulu lewat hidung oke relax dulu setenang mungkin senyaman mungkin tarik nafas dulu lewat hidung keluarkan lewat mulut oke tarikan dan hembusan nafas kamu buat kamu lebih nyaman lebih relax dari sebelumnya ya sebentar lagi ketika kamu dengar suara lonceng ini oke buat kamu lebih tenang lebih nyaman dari sebelumnya oke perhatikan kembali getaran dari lonceng tersebut suara dari lonceng tersebut mengirimkan gelombang relaksasi yang membuat kamu lebih tenang lebih nyaman dan lebih relax dari sebelumnya dan apapun yang terjadi nanti pada hitung ketiga oke oke akses kembali segala sesuatu yang terjadi masa lalu segala cerita peristiwa apapun yang terjadi masa lalu kamu akses kembali pada hitung ketiga oke prio saya mau tanya sama kamu sebenernya kamu kenal sama susan ini gak sih saya sebenernya pernah pacaran sama susan mas apa saya pernah pacaran sama dia pernah pacaran oke terus tapi tapi baru saya putusin seminggu yang lalu mas diputusin seminggu yang lalu ya saya putusin karena dia udah gak bisa kasih saya uang lagi mas udah gak bisa kasih uang lagi iya untuk apa nih untuk depo trading saham saya mas untuk apa untuk depo depo trading iya depo itu apa ya deposit mas deposit emang lo trading saham dimana sih aduh mas iya kampungan juga dah ini udah 2023 mas loh justru karena saya ngerti saham saya nanya iya kita bisa pakai handphone kamu main dimana iya saya pakai handphone mas coba gue liat ada gak di aplikasi handphone lo ada gak ada gue liat nih hmm ini gampang banget tuh cara kerjanya ini tinggal pencet spin-spin aja iya tinggal spin-spin ini ada dollar ini di wawah saya iya tinggal spin-spin ini gue gak ini bukan trading kayak begini bukan itu bukan mas itu itu demisius mas bukan mas itu demisius nah tuh 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 gue tanya nih cewek-cewek ada yang ngerti gini gak apa slot slot apa judi online kok pada tau sih cewek-cewek apa suka main kali ini cewek-cewek ini tau judi online karena emang main apa adminnya jadi ini trading jadi ini trading iya trading mas apa trading itu itu demisius kalo judi kan dosa mas itu trading tuh naik lagi ya udah 221 ribu wih emang main tapi setau gue ya judi online lu gak bakal pernah menang kali lu awalnya dimenangin tapi itu settingan pasti lu di kalahin tapi lu pernah menang gak ya sering menang mas tapi juga sering kalah sih terus uangnya dimana lu saya minta sama susan mas saya sih jujur ya waktu itu saya minta aja gak banyak mas cuman saya kaget tiba-tiba dia ngasih saya banyak banget 300 juta iya iya jadi uangnya gak bisa balik karena saya kalah kalah dan ternyata si susan juga uangnya dari uang-uang temen-temennya juga gitu iya karena si susan juga nagih-nagih terus makanya saya putusin aja pantesan ade gua jadi depresi ha s**t lu sudah ngabisin duit ade gua 300 juta sekarang lu mau kabur oke jadi lu sebetulnya sepengetahuan lu ini mainnya main main saham nih iya mas oke yaudah bi sadarin bi ini gua main saham dulu ntar ya malah judi maksudnya oke prio saya kembalikan seperti semula pada hitung ketiga kembali ke dalam kesadaran normal kamu sepenuhnya seutuhnya 1 2 dan ini lalu gue takut udah 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 aja nih liat aja nih ya apa apa liat aja ya Hah? HP, HP. Wah! Boleh perduit lu, diem. Kau takut. Kau takut. Kau takut ya. Oke, oke, oke. Nah, sekarang lu... Oke, sekarang lu kenal sama Susan apa enggak? Enggak kenal. Enggak kenal? Ya udah, sekarang lu main trading saham apa slot? Trading lah. Trading lah. Oh, macet semua, slot-slot-slot. Apa sih, ngerti? Ini trading, mbak. Ini trading. Udah gua kasih liat semua. Nih, cewek-cewek ini ngerti kalau itu yang lu mainin bukan saham. Tapi slot. Eh, gua apa tuh? Itu bawa apa tuh? Itu bawa apa tuh? Itu bawa apa tuh? Itu bawa-bawa molotov, Mas Iyah. Bawa apa tuh? Itu bawa apa tuh? Bahaya itu, bahaya. Eh, eh, eh. Bahaya, bahaya. Gua akan bakar mobil lu. Wah, songong lu. Liatin mobil gua. Eh, cincin masuk lu. Liat, lihat semuanya. Biar angguh semua Ngapain lu Hei Tolong, tolong Mas, tolong Polisi, telepon, polisi Dia mau bakar mobil saya Mobil saya ini Bakar siapa? Bakar mobil ini Mobil dia Gila, kenapa mesti lo bakar? Dia udah ngancurin adik gue Jadi dia harus ngancur juga Dia udah ngancurin hidup adik lo Ya udah, tapi apa adik lo bisa sembuh dengan lo bakar mobilnya dia? Gak peduli Jangan dulu, tenang dulu Oke, ini mobil lo bener Sekarang gue tanya makannya sekarang Apa yang lo lakuin sama dia? Lo jujur mengencarang? Jujur Ayo cepetan Tapi kan saya gak maksa Suruh dia minta kasih ke saya Terus? Ya udah Masalahnya Masalahnya Mas, 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 mas Mas, mas, mas bawa-bawa kembali tuh hati-hati eh eh ambil mereka sih he 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 hi he 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 Oke 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 FD 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 Yang tadi gimana Bok rumah sakit ya Sorry sorry ya tadi ya Ada sedikit kesalahan teknis Oke Tapi tadi pastiin ya Itu bok rumah sakit ya Dan itu kan masalahnya dia sendiri Dia yang melakukan itu Dia sendiri yang Mengekiapkan dirinya kayak begitu kan Dan sekarang Buat kamu ya Ica ya Maaf Sekarang jam berapa ya Sekarang saya gak pake jam nih gimana Jam berapa ya Udah jam setengah dua pulas Udah setengah dua pulas Udah malam Saya pulang duluan ya mas Pulang duluan gimana Belum dapat jodoh Ini masih ada siapa Aduh 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 Kenapa Mami saya soalnya udah nyariin mas Mami kamu nyariin Loh kamu diem-diem kesini ya Iya Loh Gabi udah tanggung sebentar lagi Juga kamu dapat jodoh Saya pulang duluan aja ya mas ya Makasih ya mas Eh tunggu dulu Mau kemana kamu eh Mau balik mas Saya dicariin mami saya Kamu kayak sendirian lah aja Jambus gini Mau harus pulang lah Eh tunggu dulu eh Bagus ya Siti 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 Iya mas Sebentar Sini sini Ibu Ibu Ini Ica Ini Siti Mas Ica Siti Siti Oke kamu tadi takut Dibilang takut maminya marah Ini maminya No Oh tunggu 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 Udah puas Main jadi orang kayanya Siti Coba lihat Sepatu Kalung Baju Tas Sampai kipas angin ini Ini punya anak saya Ini punya anak ibu Dia punya dia Dan dia cuma disini buat cari jodoh doang Gak macem-macem Mas Uya Dia ini bukan anak saya Dia itu asisian rumah tangga saya Tunggu ini jadi ART ibu Betul Barang-barang ini barang anak ibu Itu semuanya barang anak-anak saya Coba Pak jelasin deh Pak Iya betul Ini Siti udah lama bekerja di keluarga kami Kamu buka semuanya Loh, loh, loh Saya gak mau Mama, mama, mama Saya gak mau Saya gak mau Di kelas saya gak studi Barang-barang anak saya dipakai dia Buka semuanya Lepasin semuanya Saya gak mau ya Buka semuanya Harus dia pake apa? Dia pake apa? Kamu buka bajunya Kasih ke dia Cepet Buka baju kamu Cepet Kasih ke dia Kok mama marah-marah ke papa sih Kamu jangan bela-belain dia ya Ayo buka cepet Buka Kasih ke dia Papa gak tau apa-apa urusan ini Ya udah Sekarang maksudnya Bapak suruh buka baju Dia buka baju Maksudnya apa Buka baju disini ibu Biar dia pake baju ini Biar dia pake baju ini Kamu buka Buka semuanya cepet Buka semuanya cepet Buka Buka Kasih Mama, 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 natuk langsung Kamu pake Kamu langsung pulang aja deh bagaimana Biasaan kamu ya Nanti sam Saya cabut kamu ya Semuanya ya Ingat darah tinggi, mak Ingat, mak Biasaan kamu namanya Oh, siapa Kenapa Mas Ini Emang Mau di share ke YouTube Gitu Oh, ini bukan YouTube, TV, pak Duh Dari Dari Saya gak peduli Emang Siti itu udah kerja berapa lama di rumah ibu Udah cukup lama juga, mas Suhya Udah tiga tahunan Namanya Siti Jakiah Namanya Siti Jakiah Emang sering dia begitu pake baju Saya sih baru Saya belum pernah ngeliat Baru kali ini Gitu loh Tapi udah Gelagat-gelagat mencurigakan Udah Sering saya lihat Cuma saya gak Terlalu percaya kali ya Sama dia Iya, iya, iya Baru kali ini Maka saya gak suka gitu loh Saya tuh bingungnya Tiap hari Sehari-harinya tuh dia polos Banget sama saya Dari secaranya Tapi Pas saya tadi ngeliatin Oh, ternyata Bermuka dua Dia munafik Ternyata Siapa kan kita belum tau Kenapa Dia cuma mau cari jodoh Di sini ibu Dia mungkin butuh baju Tapi caranya gak gitu dong Dia kan bisa bilang Sama kita Iya Iya dong Ya mungkin kalau bilang sama ibu Gak diizinin kali Dicari jodoh di TV gitu kan Mas Uya itu Barang-barang anak saya Mas Uya Gak bisa dong Apalagi itu pakean Dipake sama dia Saya gak level lah ya Keringat anak saya Keringatnya dia dipake Baju Buat anak saya lagi Kenapa sih Kok selalu belain dia sih Saya surga deh sama kamu deh Kamu gak usah Menggap-nggap saya terus deh Malu matu lu Masa bodoh Kamu harusnya malu Harusnya kamu belain saya Belain anak kamu Kok malah pembantu Kamu belain Pakai pikiran kamu dong Udah, udah, udah Udah ya Udah, udah sekarang Udah di baju nih anaknya Kamu jangan belain dia ya Mana gelangnya Kalungnya, kalungnya Capa, capa, capa Sepatu Maafin saya ya bu Itu kalung Aduh, itu sepatu Jangan dibawa Bakau, kasian Buka, buka ini, buka Kamu bukain Ya ibu bukain sendiri Saya pegangin Kamu pegang Ini tegang Dulu, dulu, dulu Kamu juga belain dia Iya Marah-marah Kenapa sih Siti Kamu masih bohong begini sih Maaf, Pak Suya Kenapa? Mulai sekarang Kamu saya pecat Emang salah Siti apa ya bu Saya kan coba Mau cari jodoh aja Kamu cari jodoh Gak apa-apa Tapi caranya Kamu harusnya bilang dong Amat saya Kalau mau pakai Barang-barang ini Kalau saya bilang juga Ibu pasti gak bakal Ijinin kan Ya jelas lah Ini baju anak saya Masa dipakai kamu Pikir dong pakai Atak kamu Mas Suya Emang apa salahnya Kalau saya ART Saya kan juga mau cari jodoh Iya gak salah Semua disini berhak cari jodoh Mau ART Tukang somay Tukang cilok Direktur Iya Tapi kamu gak mesti bohong Mas Suya Saya malu Saya gak jadi ikut aja ya Mas Saya Gak boleh begitu Pulang duluan aja Mau kemana kamu Kamu masih ada kasbon Nama saya Enak aja kamu main kabur Masih ada kasbon Oke Apa ya Kenapa Tigor kayaknya melihat sesuatu nih Ini ada yang aneh Om Tatapan bapak ini Sama anak ini Aneh kenapa Mas Saya mau Ijin papit aja Tunggu dulu Kenapa kamu ketakutan Malah justru Ada apa Tigor Siti itu ketakutan Bukan karena dia ngerasa bersalah Memakai barang-barang tersebut Keliatannya ada yang ditutupin ini Kenapa ya bapak Lebih gelisah Ketika saya berbicara seperti itu Enggak Cuman Saya Saya kasihan aja Sama Siti Kalau Pakaiannya Dicopot begini Maaf mas Kalau saya lihat Disini Siti ada perasaan Yang akan diselamatkan Siti Maksudnya Oke Siti mungkin bisa duduk disini Kita relaksasi Kenapa Siti nangis begitu Kenapa nangis begitu Siti Tidak apa-apa Tidak duduk disini Duduk disini Duduk disini Siti ini Kayaknya memang Dia bilang ada rasa yang ingin dia selamatkan Iya Tapi Siti ini tidak bersalah Dia tidak bersalah disini Keliatannya dia korban Korban Silahkan B Saya penasaran justru nih Boleh penjam kipas angin Dan bapaknya gelisah malah Oke fokus dulu Siti ke mukanya Sekarang dibetak dulu Di sekitaran muka Oke rasakan kembali Hembusan angin dari kipas tersebut Membuat kamu lebih nyaman Lebih rileks Dan hilangkan Atau kurangi Segera sesuatu Kesebihan yang kamu rasakan Dalam hati kamu Dalam perasaan kamu Dan biarkan Bersamaan dengan Hembusan angin tersebut Membuat diri kamu lebih tenang Lebih nyaman Atur nafasnya Senyaman mungkin Dan serileks mungkin Diputar lagi di sekitaran muka Dan biarkan Kerempuan gelomang relaksasi Dari ujung kepala Sampai ujung kaki Bersumber dari kipas angin tersebut Membuat kamu lebih tenang Lebih nyaman Dan lebih rileks Dan apapun yang terjadi Pada hitungan ketiga Kamu akan menjawab Pertanyaan apapun yang terjadi Akses segala informasi Satu Dua Dan Siti Kenapa kamu berbohong Siti Saya cuma Pengen punya kehidupan Yang lebih layak aja mas Saya capek Kerja jadi pembantu terus Saya juga pengen punya Suami yang kaya Dan bisa jadikan saya Seperti seorang ratu Emang salah saya ya mas Kalau orang miskin Seperti saya Dapetin suami yang ganteng Dan kaya Gak salah Lagian Saya juga udah gak tahan mas Kerja di rumah ibu Nina Orangnya jorok mas Tidur masih suka ngompol Jadi tiap hari saya kerjanya Jemurin kasur aja Dan satu lagi yang bikin saya Gak betah Saya diomelin sama mereka terus mas Suaminya ibu Nina Pak Rudy Malam-malam sering ke kamar saya Itu bohong Itu bohong Siti kamu bohong Tenang dulu Eh direlaksasi dia Terus lanjut Saya mau teriak Tapi saya gak bisa mas Apalagi dia semua Saya Makanya Saya gak mau jadi pembantu mas Karena saya suka dilecehin terus Saya pengen punya hidup yang layak mas Emang salah ya Kalau saya punya suami yang kaya Dan hidupnya enak Oke 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 Ya udah Oke Kalau gitu bi Silahkan sadarin bi Oke tarik dulu nafasnya lewat tidurmu Keluarin laut mulut Oke apapun yang kamu rasakan sekarang Biarkan kamu berdamai dengan diri kamu Menjadi lebih tenang Lebih nyamat Dan sedikitnya Mulai sekarang kamu ya Semua fasilitas saya saya cabut Dan kunci mobil Taruh di rumah Mama 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 Oke Kenapa ya mas Kok Ibunya pergi Iya 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 Gini Gini Coba saya mau tanya sama kamu Jujur Kamu itu Sebetulnya namanya Ica Apa Siti Nama asli saya Ica mas Jujur Eh Iya Nama saya Siti mas Kamu sebetulnya orang kaya apa bukan Saya cuman pembantu aja di rumah ibu Nina Oh Eh Saya gak salah kan mas kuya Saya cuma mau cari jodoh aja Mas Mas Maaf ya mas ya Udah bikin ribut-ribut disini Gak 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 Justru kita menghargai Menghargai kamu Kita menghargai kamu Kamu udah jujur disini Gak ada salahnya Profesi kamu sebagai ART gak salah sama apa kok Kamu gak usah nangis lagi Ya Iya mas ya makasih Jadi sedih nih begini nih Maaf ya temen-temen semuanya Maaf ya temen-temen semuanya Maaf ya mas Rudy Maaf ya mas Dodi Ya ART Mas Rudy pas ART ini ya Oke Maaf ya mas Dodi Saya cuma pembantu Saya mau pulang aja Maaf ya semuanya temen-temen Oke sekarang kenapa Kenapa Dodi Kenapa Dodi Saya mau kok sama Siti Dah Serius Ya Yakin Terlepas dari Pekerjaan dan masa lulus Siti Saya tahu kok dia ada sisi baiknya Saya siap Terima dia Ih alas apakah Dan kamu juga gak marah kan kalau aku jujur Aku cuma seorang anak tukang minyak aja Cuman anak tukang minyak? Iya Aku gak apa-apa kok Asal kamu cinta dan tulus sama aku Cuman anak tukang minyak aja Iya mas Kamu terima Siti Karena kamu jadi punya pacar orang suami orang kaya Ya papa mas Saya terima asal orangnya tulus Walaupun anak tukang minyak Iya mas Bentar kelihatannya ini Beda Dia ini hanya merendah mas Uya Siapa yang merendah? Dia ini memang Anak tukang minyak Tapi bukan tukang minyak yang Yang bawah Kelihatannya bapaknya punya kebun kelapa sawit Bapakmu juga ada beberapa pom bensin yang aku ketahui disini Gitu? Ehm Iya sih mas Cuman aku gak enak aja kalo aku mesti buka disini semuanya Dan latar belakang aku Tapi dia gak bohong juga Anak tukang minyak Ya kelapa sawit juga minyak ya? Oh Jadi serius nih Tapi kita lihat tadi Walaupun dia mengaku anak tukang minyak Siti tetep nerima dia Walaupun Siti mengaku sebagai ART Donny tetep mau Intinya garis tangan mereka berdua cocok Akhirnya garis tangan menemukan cinta sejati Iya kan? Bagaikan Cinderella Dan juga pangerannya Selamat 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 ya Silahkan kamu bisa langsung ke ruang VIV Oke Cinta memang tidak memandang bulu Tidak memandang status sosial Ataupun siapapun dan dari keluarga manapun Inilah garis tangan Dengan segala macam realitanya Iya kan? Oke Kita lanjut lagi Sabar Sabar Tetap di garis tangan Oke Iya Sekarang kita mulai lagi di garis tangan Iya Dan kita Win Gue baru mulai udah ada begini-begini lagi sih Lo yang datang Lo yang ketika sama dia kan Lo yang ketika sama dia kan Lo perangkat Eh enak kan Tribut mulu Sama Roy Dua Bukan lu Dukan lu Eh 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 Tribut mulu Udah sekarang ada apa Ada apa Tuh Diam Bebuka orang Lua yang perlu Pegang-pegang sini Lua yang suka sama Roy Lua Rau itu siapa ini kalau sama ini dibeliin pakai gua lu pakai kalung yang sama nih dari mana kalau lu sama Roy 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 siapa saya lebih cowok terus ngapain ikut garis tangan masalahnya disini dia ada di podium 09 Pro juga peserta garis tangan nyari jodoh buktinya apa jadi kalung lu dapet ero juga ya gue juga dapet dari rohnya juga dapet dari rohnya juga dapet dari nomor 9 coba cek bener ada nama rohnya nomor 9 ada udah 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 kamu duluan sana udah 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 kamu satu sana satu sini Oke itu dia orangnya mana podium nomor 9 Mas tadi ada Tuhan bener kan dia memang di mana orangnya ini nomor 9 harus tadi kamu sempet lihat iya tapi sekarang enggak ada pada Mas dia memang di nomor 9 tadi orang sebelah lu mana bilangnya mau ke toilet tadi bilangnya mau ke toilet tapi nggak balik-balik waduh ini belum kelar di luar lagi siapa ini ini ada yang belum yang luar-luar luar luar cić luar di dalam gua bukan chapter lu gak percaya ini gua lompat nih sekarang nih maksudnya apa tau tuh gara-gara saya putusin jadi begitu lu gak percaya ini gua lompat sekarang lu gak terima diputusin beneran lu gak terima diputusin lu di atas gitu lu malu-maluin aja lu laki lu bukan sih bukan gitu turun sih gak usah caper lu ngapain disini cari-cari jodoh lah suka-suka gua lu udah putus dulu sama dia udah dua hari lalu saya putusin lu gak bisa gitu orang tua lu udah ngerestuin hubungan kita gak bisa gitu nama lu siapa? nama gue Rian Rian kenapa lu mau balikan sama dia? lagi ya dia posesif saya capek sama dia ngapain banget lu kalau misalkan gak mau pulang masih gemandel juga gua lompat nih ya gak percaya gua lompat nih coba lompat boleh gua lompat nih gua lompat sekarang juga nih lompat lu gak mau buka celana buka baju dulu sih? nih gua lompat nih ya eh udah 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 kita selesai di dalam aja ya lu turun baik-baik ya gimana turunnya tapi mas gua naik bisa turunnya gak bisa nih beritahu atau gua lompat aja tangga 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 udah gak usah pake diskusi-diskusi lah pulang langsung aja lah balik gua gak mau gua mau nyari jodoh disini lah lu kelewatan lu orang tua lu udah ngerus dinubung kita biar pulang aja yuk terus gua peduli gua gak mau ayo ulat biar lebih jelas di dalam aja biar lebih jelas di dalam semua ke dalam semua ke dalam masih ribut dari tadi masih ribut dari tadi gue tinggal keluar lu berdua masih ribut ya dia dulu hanya mulai gak capek ribut enggak bentar bentar kenapa kok kayak dengannya ya kenapa kok kalungnya sama ya kalung siapa oh iya sama tuh kalungnya sama nah ini kalungnya sama berarti kamu udah punya cowok lagi gua udah bilang dari awal jangan ngejar-ngejar gua karena gua gak suka sama lu gak bisa gitu orang tua kita udah restu hubungan kita oke apaan sih lu oke nama kamu siapa nama kamu Fira nama kamu nama kamu siapa Rani kamu email kamu dikasih kalian kalau mau siapa Roy kamu kamu juga kamu juga Roy kan nah Roynya mah sekarang pas Rani oke kamu kamu dikasih kalung itu oke sekarang Rani Rani kamu kamu dikasih kalung itu dua hari yang lalu dua hari yang lalu satu hari yang lalu satu hari yang lalu kamu barusan nah yang mana 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 yang nameroy coba deh cari deh coba cari-cari saya tahu kok dia ada di mana dimana ada di belakang di belakang coba 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 dimana 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 tadi dimana tadi dimana tadi ada disini nah ini kaki siapa nih ini kaki siapa nih lu ngapain disini ngapain tidur disini hebat ini Roy ya ya mas kenapa aku ada disini sih rame-rame kaget oh jadi lo yang namanya eh lo 3 cewe lombat sendirian terlalu ngajar lo oke lo cewek gua lo ambil lo ngajar lo bukan mimpi 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 kawang ya aman semua udah lo jelasin di panggung ya oke oke yoi oke oke coba jelasin dulu lo ngapain di belakang tadi jelasin tiduran lo kaget ga ada cewek-cewek ini ya kenapa mereka ada barengan gitu Nah, ya kenapa lo kasih kalung yang sama? Pertanyaannya itu. Lo di antara ketiga cewek ini, berarti ini cewek lo semua kan? Lo pilih yang mana? Udah biar kita cepat mau cari jodoh nih, ah. Bisa lo keluar dari sini? Kalau bisa sih pilih tiga-tiganya, kan? Ya nggak bisa gitu dong, Roy. Lo pilih salah satu, mah. Karena bisa begini. Apa ya? Dia cewek muang. Gue nggak butuh kalung kayak gitu. Udah nggak ganteng? Playboy. Mantep lo begitu. Kembalin atau ATM gue? Sekarang. Lalu cepat. ATM lo ada di dia? Iya. Hah? Kacau nih. Bukan aja. Sekarang gini. Oke. ATM lo di dia? Apa gue? Oke. Kalian ada nggak yang ATM-nya di dia juga? Nggak. Oke. Sekarang saya bingung nih. Cewek-cewek ini masih mau sama Roy nggak? Nggak. Nggak. Yaudah kalau nggak mau lo balik ke podium. Ya. Gue mau selesai masalah Vira dulu nih. Sama Rian. Sama Roy. Sama Rian. Sama Rian. Roy balik. Lo balik, lo balik. Ke podium. Cepetan. Vira yang tampak cantik dengan dres berwarna hijau ini. Berharap menemukan pasangan yang mengerti dirinya luar dan dalam. Akankah Vira akan menemukannya? Gimana? Udah terbukti kan? Cowok lo itu yang baru itu. Cowok brengsek. Udah. Mendingan lo balik sama gue aja ya. Apaan sih pegang-pegang? Gue sesuai asik. Gue nggak mau sama lo. Jangan gitu dong, Vira. Apaan sih? Apaan sih? Dan gitu dong, sayang. Maafin aku. Apa sih? Gue nggak mau lah. Maafin aku dong. Ayo kita pulang. Udah, 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 udah. Kalau dia nggak mau, udah ayo, ayo. Udah, udah, udah. Jangan maksa. Ya, oke. Kerjaan lo apa? Kerjaan lo apa? Ngapain nanya-nanya kerjaan? Saya bukan cematri. Oh, gitu. Emang lo jadi cowoknya gimana sih? Lo ke sini mau jadi cowoknya gimana? Emang sih, tipe saya kayak Roy. Tapi kalau... Terlalu bajingan gitu, saya nggak mau. Sampai ke pergok semuanya gitu loh. Saya juga pengusaha kaya. Saya pengusaha donat. Oh, kamu pengusaha donat? Iya. Oh, punya pabrik donat gitu? Iya. Oke. Oke, lo bawa donatnya? Mas, mau apa? Saya punya dua usaha. Donat dan bakau. Apa? Mas, mau apa? Donat? Donat dan bakau. Yaudah bawain donat. Donat ya, habis itu kalau udah donat enak, saya coba bapau kamu. Oh, enak nih. Yang cewek-cewek dikasih ya. Nanti dua. Ganggu. Jadi makan dulu lah ya sama bareng-bareng nanti makan ya. Tidak, turun, 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 turun. Yuk, yuk, yuk. Mau? Sudah, ya. Oke, cobain semua yuk. Sudah, sini balik. Ayo dong, cobain donat gue. Cobain donat gue. Ada bulu apa sih? Ada bulu apa sih? Hah? Ada, gak? Ada bulu? Ada bulu. hai 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 gimana rasa donatnya enggak cuman tuh kenapa ada ini dong Hai ini lo rusak nama baik gua nih enggak gua selamat jualan enggak pernah ada kayak gitu siapa ini bikin kayak gini soalnya gue bikin sampai tengah malem jangan rambut gua lagi emang gimana sih buat donatnya gimana sih coba bisa lo buat donat lo buat donat disini bisa nggak coba mana-mana coba coba lo buktiin kalau mau punya usaha donat gimana buatnya tuh sarung tangannya kalau pengusaha donat tuh emang bener-bener harus kita pastikan dia bisa buatnya buatnya ya kan jangan cuman ngaku-ngaku doang bener nggak kalau saya ngaku-ngaku doang saya nggak mungkin punya perusahaan donat Iya makanya kita pengen lihat kamu buat donatnya gimana gini loh Mas Uya kamu mesti tonjok-tonjok itu dulu iya ini biar adonannya tuh persampung ini diaduk-aduk terus biar lemes biar gampang dibolongin terus oke diapain tuh diapain terus kita ambil ambil set bawel kali sekalian dia iya 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 paemo kah nga nih Masih, banget. Ih, pada bawel banget. Ini gak liat aja ribet-ribet. Tunggu, maaf-maaf, ini donatnya kok gak dibolongin nih? Cuma dikulau-kulau doang ya? Karena biasanya tuh yang ngebolongin tuh Rian. Ini kayaknya hubungan mereka aneh nih. Kayaknya kita harus cari tahu nih. Kita panggil saja langsung Arby dan Tegor. Oke, ini kedua pasangan ini agak aneh dan unik menurut saya ini. Dan saya penasaran gitu kan? Kerjaan lo apa Rian? Selain ini saya usaha ponsel. Ngapain ponsel isi ulang atau kena? Saya ada beberapa toko punya... Konter? Konter. HP? Konter handphone. Tegor, menurut kamu apa nih hubungan yang aneh antara dua manusia ini nih? Rian dan Fyra. Iya mas. Sementara ya, aku ingin ngerasain energi-energi yang ada di tubuhnya Fyra. Jadi pusing ya saya. Pusing kenapa? Saya boleh minta lipstick sama kertas gak? Lipstick sama kertas, lipstip, lipstip. Lipstip. Buat apa, Tegor? Karena aku ingin menggambarkan. Fyra, kamu maju ke sini sebentar. Maju ke depan meja donat? Aku ngelihat gambaran-gambaran yang agak aneh di kamu. Aku meng-makeupin kamu rasanya. Coba bibirmu. Saya penasaran nih, ini apa lagi nih? Kenapa? Kelihatannya ada sesuatu di bibirnya yang harus aku baca om. Jadi aku harus diplak bibirnya agar aku tahu sebenarnya ada apa Fyra ini. Coba kamu cium kertas ini bagian tengah, Fyra. Sampai nepel, sampai nepel. Terus. Nah, kelihatan. Aku melihat kalau Fyra ini bermulut manis dan nafsu yang meledak-meledak tanpa bisa melihat tempat serta waktu. Coba kita cari pembuktian, mungkin Arby mungkin ya. Bisa kita relaxation ya. Kursi chair. Gak usah pas kursi. Oh, usah pakai kursi. Oh, langsung berdiri. Bisa berdiri katanya. Bisa pakai table table meja. Oke, oke. Pakai adunan donat ini? Pakai adunan donat ini. Oke, mau pakai plastik apa langsung pakai tangan? Oh, terserah. Isolop tuh ya. Oke. Pakai plastik boleh. Gak apa-apa di sini. Oke, pegang dulu donatnya. Lihat dulu. Oke, rasakan teksturnya. Oke, pakai dua tangan. Oke, rasakan teksturnya. Semakin kamu meremas adunan donat tersebut, entah kenapa sekarang teksturnya, oke, semakin lama semakin kenyal. Oke, angkat ke atas. Semakin kamu meremas kembali adunan donat tersebut, entah kenapa sekarang menjadi semakin nyaman dan semakin relaks. Apapun yang kamu rasakan, tarik, semakin kamu tarik adunan tersebut, dan remas adunan tersebut, entah kenapa diri kamu semakin nyaman, semakin relaks. Karena kamu menikmati, sangat menikmati, proses mengaduk-aduk ataupun menarik-narik adunan tersebut, dan biarkan, kirimkan gelombang relaksasi dari adunan tersebut, ke dalam tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki, semakin nyaman dan semakin relaks. Apapun yang kamu rasakan sekarang, nanti pada hitungan ketiga. Oke, siapapun yang bertanya sama kamu, kamu akan mengakses informasi apapun, dan membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman ketika berbicara. Satu, dua, dan... Kira, saya mau tanya sama kamu. Sebetulnya, ada hubungan apa kamu sama Rian, dan perasaan kamu sama Rian itu gimana? Rian itu terlalu lembut sama baik, walaupun tampang pas-pasan, Mas. Terus? Udah lembut baik, kenapa lo putusin? Ya, orang saya gak mau, saya gak suka sama dia. Ibu saya yang jodohin saya sama Rian. Bagus, tapi lembut baik. Berarti kan tipe orang yang cowok yang ideal nih. Rian sih emang cinta dan sayang banget sama saya. Apa yang saya minta pasti dibeliin. Bagus dong, kenapa diputusin? Iya kan? Ibu saya yang jodohin saya sama Rian. Oh, dijodohin ibu? Iya. Terus kamu mau? Iya, saya mau aja, Mas. Karena saya juga mau manfaatin Rian buat bantuin modal usaha donat saya. Terus? Gimana coba kontribusi Rian sama bisnis donat lo itu apa sebetulnya? Setiap malam, saya buat donat dibantuin sama Rian. Gara-gara dia gak dateng dua hari, pelanggan donat saya pada kapur. Saya rugi tiga juta. Oh, gitu? Gara-gara dua hari gak dateng, jadi gak ada yang bolongin donat kamu? Iya. Terus Rian itu gak kuat, baru sebentar udah capek. Maksudnya? Saya terus yang kerja, capek saya, Mas. Sedangkan bikin adonan donat kan harus diremes-remes kenceng, Mas. Saya suka suruh Rian buat lubangin donatnya, Mas. Jadi saya yang bikin adonannya, Rian yang lubangin. Tadi sebelum syuting juga sempat bikin donat bareng cowok nomor sembilan, si Roy. Mas Uya mau gak bantuin bolongin donat saya? Jadi, tapi kalau misalnya saya kerja sama donat sama kamu, bantuin bikin adonan-donat kamu, saya dibayar gak? Ya, paling bayarannya sentuhan saya. Emang kenapa sih kalau Rian yang borongin donat-donatnya? Loh, sekarang gue tanya, eh, donat itu dibolongin kan emang harus dibolongin? Bukan gimana sih lo? Itu kan tadi rambutnya si Fira yang bikin donat sampai malam-malam gara-gara Rian gak datang. Oke, kamu remas-remas lagi. Remas lagi. Dia remas lagi. Oke, ketika kamu remas 2 menit tersebut, secara perlahan kamu akan kembali seperti semula pada hitungan ketiga. Satu, dua, dan... Tengah-tengahnya lo ya, manfaatin gue ternyata selama ini. Ayo pulang! Iya, gue gak mau. Ayo pulang. Bikin malu aja, ayo pulang. Gue gak suka yang sama lo, lo tau diri dong kalau gue udah gak suka. Ayo pulang, ayo pulang. Ayo pulang. Gue gak mau. Ayo pulang. Apa sih? Ngeser, arik-arik gue. Iya, pulang. Ayo pulang, abang. Apa sih lu semua? Ayo, dia gak mau. Cik BK. Apa sih lu? Nekudikutan dong, ini cik gue. Urusan lu apa? Lu sih baru gue. Ini aku janji mau bolongin anak kamu lagi. Kalau kamu gak mau, aku buka rahasia besar kamu. Tolonglah susir dia, Mas. Tolong susir dia. Ganggu aja udah tau gue lagi cari jodoh disini Kamu gak percaya? Bakal aku buka nih rahasia kamu Buka! 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 Oke Ada rahasia apa? Tau tuh mas Gila emang Kalo mau lanjut cari jodoh apa gak? Mau lah Wah ini kalo rahasianya dibuka Tampak kacau ini mas Tangan sama kau masuk Pak! Tidak, kenapa bisa dialangi sama nenek saya kok? Tidak, apalagi? Tara, Pira, ayah pulang Tandai ini siapa Ibu Bapak? Ibu Bapak, ya ayah pulang Kamu pulang Ini siapa? Kenapa sih Pak? Tidak, kamu ini menang saya Tidak, kenapa bisa dialangi? Ya orang saya maunya di sini Menyari jodoh Ibu kan berjodohin kamu dengan diri kan? Saya enggak mau Mama! Kapa? Kapan kamu dapat jodohin orang misi? Iya itu orang kaya Apa yang kamu manfa sih dikasih Tapi aku harus paman sama dia Dia punya maksa aku Dia punya mobil rumah mewah Apa sih yang orang Ayo Ayo di sini juga pada kaya Ayo kaya Kalau kamu dapat jadi yang miskin di sini Ayo kita akan jadi orang kaya Gak mau Gak mau mamai Ayo pulang 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 Oke Tigor Tigor Apa yang dilihat dari ibu ini Tigor Aku melihat ada sesuatu Sebentar Semuanya berawat dari mamanya Di sini aku melihat ada perjanjian Antara ibu Vira dengan cowok yang tadi Mas Wah Eh yang separah dengan ludus ya Yang separah amat ya Eh mas ngomong apa ya Ada perjanjian antara ibu itu dengan cowok yang tadi Iya mas Jangan sifrasanya ya Saya tidak fitnah Saya berbicara padanya Ada buktinya Apa buktinya Saya berjanjian apa Udah kamu diam Kamu jangan bikin malu Aku kecara sama malu Eh apalagi nih Eh Oh bakar lo Tahan tahan pegang 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 Begaban pegang 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 Tapi Tenang tenap Tenang sama tahan sama Sama-sama Sama-sama Sambut Adik lo mau pukorek maksudnya apa nih gue tanya gak nyala oh emang lo gak ditakdirkan buat ngelakuin hal yang jahat mama kalau mama gak bawa pira pulang kalau pira gak mau pulang sekarang juga aku akan bongkar rahasia mama terima kasih apalagi mama diam kamu diam pokoknya kita pulang apaan kamu disini aku udah kecil sama mama mama gak jual aku kayak gitu maksud apa aja karena harta mama rela ngejual aku aku anak mama maksud sama apa sih fira jangan nuduh begitu ibu kamu ini apa maksud sama haa lu juga udah tau gua gak mau sama lu lu ngapain masih maksa ayo pokoknya pulang kalau gak gua bakar nih semua eh 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 pegang 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 ayo he 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 hei 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 mundur mundur kalau relax silah tuh relax rancasi deh lebih tenang, lebih nyaman, dan sebelumnya. Apapun yang terjadi nanti ketika kamu buka mata secara perlahan, masuk ke dalam gelombang relaksasi, dan biarkan kamu akses segala informasi yang terjadi di masa lalu kamu, dan ceritakan semua peristiwa yang terjadi pada hitung ketiga. Satu, dua, dan tiga buka matanya. Oke. Nah, sekarang sebetulnya kamu tuh usahanya apa sih? Usaha saya kontor HP pinggir jalan, Mas. Saya tahu kalau Pira nggak suka sama saya, ya karena uang saya aja, Pira jadi mau sama saya. Iya. Padahal saya punya uang sebenarnya dapat dari pinjol, Mas. Uang lu dari pinjol? Tadi nggak aku punya kontor gede tapi kontor pinggir jalan? Iya, Mas. Di mana? Di BKT. Di BKT? Iya, Mas. Terus kenapa Pira nggak boleh ikutan cari jodoh? Saya nggak mau Pira ikutan cari jodoh, Mas. Karena saya udah keluarin uang banyak ke tante online, mamanya Pira. Oh, tante online? Mas! 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 Buang-buang buat apa tuh? Buat bayar kontrak pacaran sama Fira, Mas. Kontrak pacaran? Iya. Bagus. Apa yang tante online minta, saya kasih. Seakhir, saya kasih HP, HP, HP 14 terbaru. HP 14? Oh iya tuh, bener tuh. Ini punya saya sendiri kok. Ini punya saya sendiri kok. Saya punya sendiri kok. Terus mamanya Pira itu gimana? Mamanya Pira itu mami cewek-cewek yang buat disewa. Terus mamanya Pira itu gimana? Mamanya Pira itu mami cewek-cewek yang buat disewa. Jadi saya bayar pacar sewaan biar nggak dipuli. Cowok nggak laku kalau ditongkrongan saya, Mas. Jadi bayar pacar sewaan biar nggak dipuli sama teman-teman tongkrongan? Iya, Mas. Apalagi kalau saya datang ke kondangan, kan enak ada pasangan gitu. Oke, oke, oke. Jadi kalau tentang donat tuh gimana? Tentang donat sih emang saya yang bikin lubangnya, Mas. Yang saya nggak kuat, Mas. Sambil lubangin donatnya, saya juga harus masukin lubang yang *** itu, Mas. Maksudnya gimana? Kalau di kamar sih nggak apa-apa, Mas. Ini di dapur, Mas. Panas banget. Banyak oven-oven gitu. Banyak oven-oven? Iya, panas. Saya disuruh lubangin 300 ton akhir hari, Mas. Bagus, Lu. Sadar, sadar. Tenang, tenang, tenang dulu, tenang dulu. Dan intinya saya nggak dikasih apa-apa, Mas. Nggak dibayar? Nggak dibayar. Saya cuma dikasih bakpaunya dia, Mas. Dikasih bakpaunya dia? Dia kan juga usaha bakpao, Mas. Bakpao ayam, bakpao coklat. Oh, usaha bakpao ayam, bakpao coklat? Iya. Jadi, imbalannya kamu boleh makan bakpao gratis gitu? Iya, bener, Mas. Oh gitu, iya, iya, iya. Oke, ya udah. Oh, Bi, sabarin, sadarin, Bi. Oke, saya kembalikan seperti semua. Perni tempat 3, 1, 2, dan... Oke, kemudian. Eh, Tuhan. Tidak. 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 Oke, oke. Kenapa, loh masih gitu emosinya tadi? Gimana, ya? Ya, mas, anak-anak masih gede. Tidak. 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 Tidak.. Tidak. Tidak. Intinya sama aja. Kamu dengar dulu Ibu, Fira. Dengar dulu Ibu. Ibu, buktinya apa Ibu, nak? Saya ada buktinya. Kejualan bagian aku demi duit. Tenang, tenang. Ada buktinya apa, Rian? Saya ada buktinya. Ada di handphone saya. Mana tadi handphone saya yang tadi? Ah, ini. Mas, tolong sambungin bluetoothnya. Apa? Bluetoothnya. Bluetooth? Oke, oke, oke. Ini, ini. Mirroring, mirroring, mirroring. Awas kamu ya, cerita macam-macam tentang aku ya. Awas kamu ya. Ya, sabar. Oh, tuh, 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 tuh. Tante online, penyedia pacar sewa Novasabasi real picture. Ini buktinya. Lu cocok-cok pada. Masih mau mempira. Ini, mamanya nyewain anaknya. Masih mau, kalian? Eh, kamu jangan sembarangan, ya? Memang kenyataannya. Eh, bukan aku yang minta kamu yang kasih tau. Memang kenyataannya. Eh, kamu jangan kasih tau. Eh, kamu jangan kasih tau. Eh, kamu jangan kasih tau. Ya, ibu kan penyedia jasa online. Ya udah, saya sebagai customer ibu. Ya, ngapain ibu marah. Ibu kan nggak berhasil bawa Vira pulang. Ya udah, saya bongkar deh. Ya jangan begitu kali caranya. Jangan mencuk baru kamu kerana asis seperti itu. Mama diem. Mama kalau udah setau salah, mama nggak usah marah-marah. Maksud ibu. Mama jahat banget, sumpah. Nggak, nggak. Maksud ibu. Mama rela jauh kebahagiaan aku demi duit. Demi kebaikan kamu, Vira. Nggak, ini bukan jalan kebahagiaan aku. Enak, Vira. Rian, lo udah ngasih mama Vira apa aja? Semua apa yang diminta sama mamanya. Vira udah saya kasih, mas. Mas, pendengar ku pingin terbaru, mas. Pendengar ku pingin terbaru? Iya. Apa sih? Itu loh, mas. Alat bantu dengar yang untukmu. Alat bantu dengar yang buat telepon? Iya. Airpods. Iya, itu Airpods. Alat bantu dengar. Oke, oke. Apalagi, apalagi? HP earphone, mas. HP earphone. Nah, itu HP-nya. Yang dipegang. Saya berkorban, mas. Demi Vira minjem sama pinjol untuk beliin HP earphone itu, mas. Sebelumnya, saya pernah juga beli ***. Cuma dia protes, mas. Oke, oke, oke. Riasan emas. Itu yang dipakai itu, yang biji-bijian itu. Iya. Mama sempet nawarin juga. Tidak deh sama Tante aja kalau pergi kondangan. Malah saya yang mau dibayar. Malah kamu yang dibayar? Iya, saya yang mau dibayar. Ya udah, mama balikin barang-barang saya. Balikin. 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 Ini. Apa sih? Ini murah. Murahan. Ngapain? Saya juga mampu beli kok. Apa sih ini? Ambil semua. Ambil semua. Sepatu kan dari saya juga, ma. Sepas, sepas. Itu kan? Sepatu. Sepatu. Nih, nih. Buat apa sih sepatu jelek? Buat apa? Ini mahal, ma. Ini saya beliin merek Helmes nih. Hai, kenapa? Ya, ini aja punnya kamu udah habis. Gak ada lagi. Maju juga dari saya, ma. Hai, ya Allah. Udah cabut deh. Udah cabut sekarang. Udah, udah cabut. Udah balik. Uh, dasar. Eh, lumayan ya handphone. Handphone siapa sih tadi? Oh, handphone dia. Ini lupa handphone ya. Iya, 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 iya. Yaudah. Gak apa-apa, lumayan nih tante. Gak apa-apa. Benar buat sana nih. Buat tante aja. Mas Uya. Hah? Saya ketinggalan tadi handphone saya. Oh, itu di situ. Eh, nih, 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 nih. Ini. Mas Uya. Kenapa? Minta tolong dong cariin jodoh anak saya. Saya kan cantik. Karena kita sudah menemukan fakta-fakta negatif dari Vira. Artinya kita tidak bisa melanjutkan lagi dengan Vira. Sorry. Sorry Mori Dori Strawberry. Tega banget ya, Mas Uya. Gimana dong anak saya kan cantik, Mas Uya. Masa gak ada yang mau? Gak bisa, sorry. Gak jangan mama nih kayak gini. Ganggu. Tuh, tenang-tenang. Apa? Anak saya kan montok. Gede lagi. Mas Uya. Apa ini sih? Montok. Gede lagi. Coba lihat. Kita mau montok, mau kerempeng, segala macam gak ngaruh. Tapi udah ada fakta-fakta negatif pembohong di sini. Maaf, Vira. Ya udah, sang yuk pulang aja biar ibu cari yang lain aja. Ayo, 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 ayo. Lepas di situ. Baru kita dapat pasangan di atas jadian. Ini udah rusak lagi. Ya udah gak apa-apa ya, Arby dan juga Tiger ya. Kita nama juga kan udah usaha ikhtiar. Tapi kan itu, ya kita gak bisa tahu hasil akhirnya apa. Kita harus udahan dulu, sorry nih. Kita lanjut lagi besok. Saya Uya Kuya. Saya Arby. Dan saya Sigur. Ketemu lagi di garis tangan.